Hingga saat ini harga kedelai di tingkat pedagang masih dijual di harga Rp14.000 per kilo. Menurut pedagang, harga tersebut dinilai masih normal. Namun sayangnya minat masyarakat cukup rendah terhadap kebutuhan kedelai. Harga kedelai di kota Kuala Tunggal saat ini masih normal dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Harga kedelai di tingkat pedagang saat ini masih dijual di harga Rp14.000 per kilonya. Namun sayangnya minat masyarakat terhadap kacang kedelai tidak begitu banyak jikapun ada hanya untuk membuat susu kedelai saja. Salah satu pedagang di pasar tradisional Tango Rajo Ilir, Isul, mengatakan saat ini ia masih menjual kedelai di harga Rp14.000 per kilonya. Kedelai yang ia jual ini masih menggunakan modal atau stok lama. Dijelaskannya, biasanya para pengerajin tempe dan tahu membeli kacang kedelai langsung di tingkat agen. Para pembeli biasanya membeli kedelai di tempatnya hanya untuk sekedar membuat susu kedelai saja. Sementara itu, Ida, salah satu penjual tempe dan tahu di Kuala Tungkal mengatakan, hingga saat ini untuk penjualan tahu dan tempe masih cenderung normal dan tidak ada kenaikan di tingkat pedagang. Saat ini untuk tahu dijual di harga Rp7.000 per 10 tahu, sedangkan untuk tempe dijual di harga Rp2.000 hingga Rp6.000 per bungkusnya. Surya Kurniawan, Cik TV, Melaporka. Sampai jumpa di video selanjutnya.